Nah teman-teman ini ada Klarifikasi sedikit Bukan klarifikasi tapi tambahan sedikit Nah nanti saya Tempatkan di video paling akhir Di aplikasi Di minol 15g Dengan ban aktif tria di minol 15g Oke kawan-kawan Ada di video ini yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan kalian sehat selalu Amin Nah teman-teman Kembali lagi Di channel saya Henry Cahtani Nah sekarang Saya berada di sawah Kawan-kawan di sawah saya Dan Kali ini saya Ingin menunjukkan Kepada teman-teman semua Tentang pengaplikasian Bungi Sida di minol 15g Dengan Dengan bahan aktif Tria di minol 15g per kilo Dan satu bungkus ini Isinya 100g kawan-kawan Dan ini dari Perusahaan Yano Dan sekarang Saya lagi di sawah Mau mengaplikasikan Fungi Sida di minol Di sawah saya ini Di persemayan Di persemayan Padi saya Nah ini persemayan Padinya kawan Ini agak silau ya Ini padi Apa Dari sini Dari sini Kesini Ini adalah Padi IF8 Dari sini Sampai sana Sampai sana Nah ini adalah Padi CE Apa IF16 Nah ini agak Apa Kosong Ini agak Ambruk Ini sebenarnya Masih ada padinya Ambruk kesini Karena waktu itu Galengan yang sini Jepol Jadi hujan deras Jadi ininya Jepol Jadi Apa Ambruk Ini agak Kayak gini Ini angin Jadi Angin Efek angin Dan ini adalah Padi IF16 Ini agak Agak Berlubang Jadi Suasaranya Agak gimana Dan ini adalah Padi CE Yang Dari sini Dua ini Adalah CL220 Nah coba Kita perhatikan Padinya Ini daunya Seperti ini Nah ini untuk Padi IF8 Dan Ini kan Agak Liur-liur Agak Liur-liur Nah seperti itu Dan kali ini Saya dapat Demplotan Dari Perusahaan Yano Fungisida Di Diminal Dengan Bahan aktif Triadiminal Fungisida ini Sangat bagus Buat teman-teman Semua Ini salah satu Fungsinya Yaitu Mencegah Melindungi Dan Memusnahkan Jamur Nah Kalau untuk Tanaman Padi Adiminol Ini adalah Untuk Mencegah Mengatasi Dan Memusnahkan Jamur Bercak 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 Daun Sempit Dan Bercak Coklat Kawan-kawan Nah pada Persemaian Tanaman Padi Nah Cuman Saya dapat Informasi Terbaru Dari Formulator Yano Dari Perusahaan Yano Yang Membawa Fungisida Diminal Dengan Bahan aktif Triadiminal 15 gram Per kilo Ini Diminal 15 WG Ini Mampu Membuat Padi Lebih Kaku Kawan-kawan Lebih Kaku Lebih Hijau Lebih Subur Lebih Sehat Seperti Itu Kawan-kawan Jadi Batanya Lebih Kuat Daun Lebih Kaku Jadi Lebih Tahan Dari Serangan Jamur Jadi Lebih Kuat Seperti Itu Jadi Ada Pelindung Nah Jadi Seperti Itu Ini Tengki Yang Saya Pakai Dan Ini Air Air Ini Saya Ambil Dari Sungai Dan Ini Sudah Tanam Menggunakan Mesin Ini Saya Belum Saya Bacak Malahan Bacak Yang Kedua Kalau Bacak Yang Pertama Udah Bacak Yang Kedua Belum Nah Coba Kita Lihat Dalam Seperti Apa Karena Dalam Granul Sangat Mudah Dalam Air Dan Ini Ada Air 1 Ember Dan Ini Sudah 1 Ember Jadi Dalam Sini Sudah Saya Kasih 1 Ember Dan Ini 1 Ember Tinggal Tambah Sedikit Jadi Biar Lebih Mudah Mencampurnya Nah Kita Buka Aca Lewat Sini Nah Ini Kan Kawan Kita Buka Kita Buka Dulu Ya Nah Ini Teman Sudah Saya Buka Nah Dalamnya Seperti Ini Granul Jadi Bukan Bubuk Yang Alus Itu Tapi Granul Seperti Ini Dan Ini Sangat Mudah Dalam Air Coba Kita Tulipkan Di Air Sebentar Nah Dia Langsung Mencair Langsung Hilang Ya Jadi Dia Langsung Mencair Sangat Mudah Sekali Apa Larut Dalam Air Atau Mencampur Dengan Air Nah Seperti Itu Kan Kawan Nah Ini Satu Tengki Saya Gunakan Satu Bungkus Karena Mau Saya Gunakan Satu Kali Aplikasi Untuk Ulitan Saya Ini Ulitan Untuk Dua Hektare Kawan Kawan Ya Cuman Kalau Teman Teman Mau Aplikasi Diminol Ini Kalau Mengikuti Anjuran Ya Tadi Dalam Satu Hektare Sini Yang Memakai Diminol Itu Satu Hektare Cukup Menggunakan Dua Bungkus Tapi Penggunaan Atau Pengaplikasian Sejak Awal Sejak Awal Artinya Untuk Dari Pencegahan Tapi Kalau Misalnya Sudah Ada Serangan Agak Tinggi Maka Teman Teman Harus Menggunakan Dosis Yang Lebih Besar Oke Kawan Seperti Itu Penjelasan Dari Bertugas Di Daerah Teman Teman Masing Nah Coba Kita Tuangkan Semuanya Nah Ya Nah Sudah Habis Kan Kita Tuangkan Jadi Langsung Seperti Ini Jadi Kita Aduk Aja Pake Ini Nah Jadi Warnanya Menjadi Warna Putih Kawan Kawan Ada Pisanya Nah Coba Kita Hidupkan Aja Mesin Tengginya Ya Nah Kita Hidupkan Biar Lebih Rata Mencampurnya Sudah Berbisa Kan Oke Teman Sampai Sini Ya Videonya Penjelasan Mengenai Aplikasi Fungisida Diminol Bahan Aktif Triadiminol Dari Perusahaan Yano Untuk Mengatasi Jamur Bercak Sempit Dan Bercak Cokat Peratanan Padi Nah Seperti Ini Ulitan Saya Padi Saya IF8 IF16 CL220 Dan Jirang SS Teman Teman Nanti Silahkan Ikuti Terus Perkembangannya Nah Teman Teman Sekarang Saya Berada Di Kios Pertanian Saya Henry Cah Tani Nah Ini Barusan Saya Ditelepon Dari Formulator Perusahaan Yano Ya Atau Orang Lapangan Dari Perusahaan Yano Yang Mengenakan Produk Produk Dari Perusahaan Yano Ini Ada Informasi Menarik Kawan Kawan Nah Ini Ada Tambahan Sedikit Mengenai Video Saya Yang Menjelaskan Tentang Fungisida Diminol 15 WG Dengan Bahan Aktif Tria Diminol 15 Gram Per Kilo Kawan Kawan Nah Ini Penjelasannya Mengenai Pengaplikasian Dan Nanti Interval Dari Fungisida Ini Dengan Bahan Aktif Tria Diminol 15 Gram Per Kilo Kawan Kawan Ini Sangat Bagus Untuk Tanaman Padi Nah Teman Teman Di Video Pertama Saya Jelaskan Bahwasannya Untuk Pengaplikasian Diminol 15 WG Dengan Bahan Aktif Tria Diminol 15 Gram Per Kilo Ini Kan Disini Dijelaskan Bahwasannya Untuk Konsentrasi Formulasi Itu 900 Sampai 1050 Gram Per Hektar Nah Sedangkan Satu Bungkus Ini Adalah 100 Gram Kawan Kawan Maka Disana Saya Jelaskan Bahwasannya Untuk Satu Hektar Itu Membutuhkan Minimal Sembilan Bungkus Maksimal Sepuluh Bungkus Setengah Seperti Itu Ya Kawan Kawan Nah Ternyata Untuk Pengaplikasian Sembilan Bungkus Dalam Satu Hektar Atau Sepuluh Bungkus Setengah Dalam Satu Hektar Itu Adalah Cara Pengaplikasian Fungisida Di Minol 15 WG Ini Dengan Cara Dicampur Dengan Pupuk Kawan Kawan Jadi Fungisida Ini Sangat Keren Sekali Kenapa Disamping Bisa Disemprotkan Disitu Juga Bisa Dicampur Dengan Pupuk Nah Kenapa Kalau Dicampur Dengan Pupuk Itu Harus Menggunakan Sembilan Bungkus Atau 10 Bungkus Setengah Ya Karena Kita Melihat Kondisi Air Yang Ada Di Sawah Ya Teman Teman Ya Kondisi Pupuk Juga Karena Kalau Semakin Banyak Racun Yang Dicampur Dengan Pupuk Maka Pupuk Itu Bisa Merata Dan Racun Racun Fungisida Ini Mampu Diserap Dengan Baik Oleh Tanaman Padi Seperti Itu Jadi Lebih Hemat Tenaga Dan Lebih Hemat Waktu Nah Yang Kedua Untuk Diminol 15 Wigy Dengan Bahan Aktif Diminol 15 Gram Per Kilo Ini Pengaplikasianya Bisa Disemprot Kawan Kawan Bisa Disemprot Nah Kalau Disemprot Ini Kita Akan Lebih Hemat Uang Dalam Pembelian Ini Barang Ini Fungisida Ini Karena Kalau Disemprot Itu Kita Menggunakan Cukup Dua Bungkus Ini Dalam Satu Hektar Kenapa Seperti Itu Karena Racun Langsung Mengenai Daun Jadi Untuk Penyerapan Racun Ini Untuk Bahan Aktif Triadiminol Ini Penyerapan Pada Tanaman Padi Bisa Lewat Akar Bisa Juga Lewat Daun Nah Jadi Pengaplikasianya Bisa Disemprot Bisa Juga Dicampur Dengan Pupuk Akan Tetapi Ketika Disemprot Kita Cukup Menggunakan Dosis Yaitu Dua Bungkus Artinya 200 Gram Per Hektar Dalam Satu Kali Aplikasi Yang Kedua Kalau Fungisida Diminol Ini 15 WG Dicampur Dengan Pupuk Maka Kita Menggunakan Dosis Minimal Itu 900 Gram Atau 9 Bungkus Fungisida Ini Nah Saya Dipahami Sampai Sini Nah Selanjutnya Untuk Interval Racun Racun Dengan Bahan Aktif Diminol 15 Gram Per Kilo Ini Mampu Bertahan Pada Tanaman Padi Yaitu Di Kisaran 25 Sampai 30 Hari Jadi Sebenarnya Untuk Fungisida Diminol 15 WG Dengan Bahan Aktif Diminol Ini Teman Teman Bisa Menggunakan 3 Kali Dalam Satu Musim Dari Semenjak Persemayan Sampai Panen Nah Kalau Teman Teman Di Persemayan Padi Biasanya Padi Kita Suka Amble Suka Kuning Tau Mati Atau Londot Atau Lonyot Bahasanya Seperti Itu Maka Teman Teman Bisa Mengatasi Penyakit Jamur Tersebut Menggunakan Fungisida Diminol 15 WG Dengan Bahan Aktif Tria Diminol 15 Gram Per Kilo Dan Selanjutnya Pengaplikasian Yang kedua Teman Teman Menggunakan Dua Bungkus Ketika Disemprot Dua Bungkus Diminol 15 WG Ini Di Usia 8 Sampai 10 Hari Setelah Tanam Dan Untuk Pengaplikasian Yang Terakhir Teman Teman Menggunakan Diminol 15 WG Dengan Bahan Aktif Tria Diminol 15 Gram Per Kilo Ini Di Usia 30 Sampai 35 Hari Setelah Tanam Jadi Fungsinya Dari Bahan Aktif Tria Diminol Ini Akan Menyehatkan Batang Akar Daun Jadi Batang Akan Terlihat Kokoh Daun Akan Terlihat Kokoh Hijau Pekat Dan Akar Itu Akan Terlihat Lebih Bersih Ya Putih Bersih Nah Seperti Itu Jadi Dia Terhindar Dari Jamur Dan Cara Kerja Diminol Ini Adalah Sistemik Teman Teman Jadi Sistemik Artinya Kalau Sistemik Tria Diminol Ini Akan Melindungi Tanaman Padi Kita Dari Ujung Akar Sampai Ujung Daun Jadi Seperti Itu Ini Tambahannya Sedikit Mengenai Cara Pengaplikasian Dan Untuk interval Racun Dan Fungsi Fungsinya Dan Kalau Disini Jelaskan Dengan Gamblang Bahwasanya Diminol 15 WG Dengan Bahan Aktif Tria Diminol Ini Adalah Melindungi Menyembuhkan Dan Memusnahkan Jadi Ada Tiga Melindungi Menyembuhkan Dan Memusnahkan Jamur Pada Tanaman Maka Ketika Tanaman Kita Sehat Daun Sehat Akar Sehat Betang Sehat Maka Dengan Otomatis Nantinya Bulir Padi Pun Akan Terlihat Lebih Sehat Nah Tadi Diinformasikan Juga Kalau Misalnya Fungisida Diminol 15 WG Tria Diminol Ingin Diaplikasikan Untuk Buah Padi Bisa Katanya Jadi Bisa Jadi Fungisida Ini Bisa Untuk Buah Nanti Akan Menjadikan Buah Lebih Kuning Bobot Buah Lebih Berbobot Nah Seperti Itu Dan Malah Akan Lebih Panjang Nah Untuk Aplikasinya Ini Adalah Setelah Padi Biak Semuanya Artinya Putih Dan Benang Sari Ini Sudah Perkawinan Sudah Selesai Jangan Ketika Masa Dalam Perkawinan Bunga Padi Itu Jadi Untuk Penyemprotan Untuk Buah Menggunakan Fungisida Ini Ini Adalah Ketika Padi Sudah Biak Semua Nanti Akan Membuat Apa Malai Padi Atau Bulir Padi Kuning Dan Berbobot Kawan Kawan Jadi Akan Terhindar Dari Jamur Oke Teman Sampai Sini Ini Tambahannya Jadi Sebenarnya Banyak Yang ingin Saya Tambahkan Mengenai Fungisida Dimino 15 WG Dengan Bahan Aktif 15 Kilo Mengenai Fungsi Fungsinya Sebenarnya Sangat Banyak Sekali Dan Bagus Sekali Bahan Aktif Ini Kalau Emang Mau Diaplikasikan Pada Tanaman Padi Kita Teman Teman Saya Disini Bukan Cuma Ngasih Tahu Tentang Mengenai Dimino 15 WG Dengan Bahan Aktif Diminol Ini Kan Kawan Musim Yang Lalu Saya Udah Pakai Kan Kawan Jadi Musim Lalu Saya Udah Pakai Dan Musim Sekarang Ini Untuk Di Persemen Saya Saya Pakai Kan Jadi Menggunakan Fungisida Ini Jadi Saya Sudah Merasakan Tentang Manfaatnya Dari Diminol 15 WG Dengan Bahan Aktif Diminol 15 Gram Perkilo Oke Sampai Sini 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 Informasinya Tambahannya Kalau Emang Nanti Teman Teman Ingin Bertanya Mengenai Produk Produk Yang Lain Atau Produk Dari Yano Atau Mengenai Fungisida Diminol Teman Teman Bisa Comment Di Bawah Atau Teman Teman Bisa Nanti Tonton Video Saya Yang Lain Saya Menjelaskan Fung Apa Insek Fungi Herbie Dari Perusahaan Perusahaan Lain Juga Di Channel Youtube Saya Ini Dan Saya Bukan Cuma Menjelaskan Aja Tapi Saya Juga Praktek Langsung Di Lapangan Oke Teman Teman Dan Saya Juga Bukan Cuma Praktek Dan Bukan Cuma Menjelaskan Tapi Saya Juga Belajar Langsung Dari Formulator Dari Perusahaan Tersebut Oke Teman Mudah Apa Yang Saya Bagikan Ini Bermanfaat Kalau Ada Kurangnya Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima